Ya, sore Bang Purnia Ramadana Sore Mbak Ya Bang, kita mau ngomongin maruah KPK di tangan pansel pilihan Jokowi Bang Sudah ada sembilan nama pansel yang sudah dipilih lah oleh Jokowi dan Istana Nah, apakah dari nama-nama itu bisa menyaring calon pemimpin KPK yang lebih baik Bang? Ya, ada dua hal penting ya sebelum masuk pada pertanyaan tersebut Yang pertama, kalau kita mengacu pada tahun 2019 yang lalu Dimana Presiden juga membentuk panitia seleksi pimpinan KPK Dan dibandingkan dengan tahun 2024 Maka bisa dikatakan proses pembentukan pansel tahun 2024 sangat lambat dan molor Kalau tahun 2019, pada tanggal 17 Mei Presiden Jokowi sudah membentuk panitia seleksi pimpinan KPK Kenapa hal ini krusial? Karena berkaitan langsung dengan rentang waktu pencarian pimpinan KPK Sederhananya, jika waktu pembentukan pansel molor Maka proses seleksi komisioner akan juga semakin sedikit Apalagi tahun 2024, Presiden atau pembentukan pansel Tidak hanya mencari lima komisioner Akan tetapi juga mencari lima orang anggota Dewan Pengawas KPK Bukan tidak mungkin tingkat partisipasi masyarakat Akan semakin rendah dalam konteks memberikan masukan Kepada panitia seleksi pimpinan KPK Kemudian yang kedua, saya masuk pada pertanyaan Bagaimana pandangan ICW terhadap sembilan nama yang sudah ditunjuk oleh Presiden sebagai panitia seleksi Bagi kami, dalam konteks komposisi Latar belakang setiap figur pansel tersebut bermasalah atau tidak ideal Mengapa? Karena kalau diperhatikan detail Komposisi pansel komisioner dan dewas KPK Didominasi oleh pemerintah Unsur pemerintah ada lima orang Unsur masyarakat ada empat orang Ini menjadi hal yang krusial Mengapa? Karena kami tidak bisa memahami Bagaimana logika pikir pemerintah Ketika menunjuk mayoritas pemerintah Yang mengisi panitia seleksi pimpinan KPK Hari ini KPK bukan berada dalam kondisi normal KPK berada dalam kondisi yang abnormal Maka dari itu pansel harus diisi oleh figur-figur yang independen Figur-figur yang tidak memiliki afiliasi Dengan capang kekuasaan pun Atau warna politik tertentu Kita tentu belajar dari pansel tahun 2019 Yang bekerja dengan amat sangat buruk Sehingga mereka menghasilkan pimpinan KPK existing ini Misalnya seperti Firly Bahuri Dulu sudah tersandungan dua kali kode etik Tersangka korupsi diikuti oleh Lili Tauhli Itu kan produk dari proses seleksi tahun 2019 Demikian Pak Artinya dari komposisi tadi ada lima orang yang justru dari dalam pemerintahan Yang maksudnya yang harus diahuasi justru mereka yang menjadi panitia seleksi Bang bagaimana dengan rekam jejak dan sepak terjang dari para pansel ini Bang apakah ICW sudah pernah melihat mereka itu memang ada dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi Atau memang ya sama sekali kosong aja Ya kalau kami melihat memang ada beberapa figur yang juga selama ini konsern Dalam itu pemerintahan hukum pemberantasan korupsi Namun ada pula figur-figur yang selama ini Kami rasa tidak pernah berbicara tentang itu pemberantasan korupsi Ini tentu berkaitan langsung dengan konteks dari figur-figur tersebut Apakah mereka mengetahui betul kondisi pemberantasan korupsi secara umum Dan kondisi 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 secara khusus Dimana konteks pemberantasan korupsi secara umum Di sehat dari persepsi korupsi Dimana 2023 Poin saat kosong kondisi takna Kondisi KPK buradun Kondisi KPK kurut marut Tidak lagi menjadi lembaran percayaan Kalau mereka tidak tahu apa penyebab permasalahan Tentu terlihatkan sebaliknya dari Kondisi masyarakat Yang inginkan KPK yang berani Dewan Awas yang berani Mereka akan dapat Mengiri kekondisi Ada selama lima tahun terakhir Terutama terkait dengan Pengelolaan Selembaga Kamerata cukup buruk Ya Ya bang Tadi kan disebutkan ya Nama-nama ini didominasi oleh orang pemerintahan Kemudian kondisi KPK yang abnormal Bisa kita bilang babak belur bang Kita dengar kabar KPK belakangan ini Semuanya justru bermasalah bang Publik percaya sama siapa lagi kan Pada akhirnya begitu bang Nah bagaimana Pansel capim KPK ini yang komposisinya justru Lebih besar dari pemerintahan Yang juga saat ini tidak dipercaya publik juga Gimana proses seleksi ini bisa lebih transparan Dan kemudian publik juga pada akhirnya optimistis Kalau lembaga KPK ini bisa kembali dipercaya Dengan pansel yang komposisinya seperti itu Ya maka dari itu Ada beberapa pekerjaan rumah Dari pansel komisioner dan dewas KPK mendatang Tak salah melakukan proses pencari Figur yang nanti akan mengisi pos Baik sebagai komisioner dewas KPK Pertama tentu kami berharap agar proses seleksi komisioner maupun KPK Mengedatakan nilai serangan akuntabel Paling tidak setiap proses seleksi dilaksanakan secara Hasilnya harus disampaikan kepada masyarakat Poin kedua Tentu kami berharap agar panitia koleksi pimpinan KPK Bekerja dengan anut Meaningful participation Atau partisipatif terhadap Masyarakat di dalam undang-undang KPK Secara khas disebut Salah satu tugas pansel adalah Meluarkan nama kandidat Untuk mendapatkan tanggapan dan tanggapan Dulu tahun 2019 Kandidat komediatif ini Masyarakat tidak berjalan Masukan masyarakat diabaikan Masukan masyarakat dianggap gerakan politik Padahal masukan masyarakat itu sejak awal misalnya Sudah mengatakan bahwa Tirli ini adalah orang bermasalah Tapi ternyata diloloskan Dan terbukti akhirnya Dugaan masyarakat Etik terserah korupsi Sudah kami berharap Agar panitia seleksi Benar-benar Selektif dan detail Ketika kita Rekam jejak Di salon komisioner Atau salon dewas Rekam jejak di sini Terbatang pada rekam jejak hukum Akan tetap juga rekam jejak etik Selain itu Dalam pencapaan jejak Panitia Kita juga harus aktif Tidak hanya pasif Segala macam dugaan Sakwa-sangka masyarakat Terhadap sosok Pendantar Baik komisioner Mereka dewas Terus diverifikasi Harus dipanggil Harus didetilkan Agar Kebenaran Dijadikan Modal Untuk menjelaskan Projek Selektif Selain itu Kami juga Berharap Agar panitia Mengedepankan Nilai Contoh Ketika Penyelenggara Negara aktif Atau Penyelenggara Negara Mendaftar Sebagai Komite Kami berharap Kepatuhan LHTPR Dijadikan Argum Dijadikan Tiltr Pertama Dan Ketananya Ketika proses Ini Dibuka Dan Pendaftar Dari penyelenggara Negara Mereka Tidak patuh Melaporkan LHKPS Tidak patuh Itu kan ada Satu Dia tidak Melaporkan Dua Terlenggara Ketika Salah satu Terpenuhi Salon Tersebut Harus Dicoret Harus Digugurkan Agar Kita Menempatkan Kondisioner Maupun Dewas Yang Bersambung Integritas Ini Berbatas Integritas Aktif LHKPS Terakhir Kami Berharap Agar Pansar Menjemput Bola Menjemput Teman-teman Medkom Kita tahu Dengan Kondisi KPK hari ini Tidak mudah Untuk Mencari Sebagai Komisioner KPK Proses seleksi ini Berbeda Seleksi Proses seleksi Ini Proses seleksi Yang Dilakukan Ditekan Perosotan Kerja KPK Proses seleksi Ini Dilakukan Ditekan Perjalanan 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 Proses seleksi Kata Dilakukan Ditekan Transisi Pemerintah Dari Jogja Ke Keputu Maka Dari Itu Panitia Seleksi Terima kasih Sudah bergabung Bersama Medkom hari ini Bang Salam sehat Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum